Berapa durasi lama akuntan publik mengaudit, itu selama 15 hari. Jadi dari tanggal 25 Juni sampai 9 Juni. Kami ulang, dari tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 9 Juni 2018, akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kalim akan mengaudit laporan penerimaan dan peneluaran dana kapal yang setiap pasukan. Kalau di PKPU 5 2017, penunjukkan audit oleh KPU Kalim, tetapi akuntan publik itu wajib harus dikependek. Yang kedua, punya sertifikasi yang diakui atau diberi standar oleh KPU RI. Jadi akuntan publik sendiri itu ada SOP, dia tidak boleh berpeat, berakiliasi, dan terdaftar di KPU. Akuntan publik 15 hari mengaudit semua pemasukan penerimaan pengeluaran, dia sampai ke lapangan, periksa, apakah benar semua pengeluaran kampanye itu sesuai dengan kota, sesuai dengan standar harga barang dan jasa. Contoh misalnya, bakal kelon ada mencetak Rp1.100.000 sekali. Tapi pada kenyataannya akuntan publik menemukan yang dicetak itu Rp1.200.000 atau harganya misalnya tidak sesuai dengan standar barang dan jasa. Itu nanti akuntan publik akan memberikan penilaian di laporan di 15 hari. Di tanggal 9 Juli, laporan akuntan publik masuk ke KPU Kalitim. Itu sudah dengan status audit dana kampanye. Kalau ada akuntan publik mengaudit dana kampanye aslon itu tidak sesuai, KPU Kalitim bisa melakukan sebuah kematian. Atau minimal sebuah peringatan. Jadi dana kampanye ini sesuatu hal yang sangat penting bagi semua paslon untuk dilakukan sesuai prosedur. Makanya kita berwajiban juga menyampaikan kepada teman-teman untuk diketahui semua paslon dan masyarakat bahwa dana kampanye ini sangat penting dan bisa membatalkan paslon. Dan juga masyarakat punya hak untuk mengawasi audit dana kampanye. Sesuai PKPU 5, masyarakat diberikan hak pasal 62 ya. Saya bacakan pasal 62 PKPU 5 tahun 2017. Masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan dapat berperansertan mengawasi pengolong dana kampanye. Jadi selain bawah sekal tim yang bisa mengakses tentang nama, identitas, penyumbang perorangan serta, masyarakat juga punya hak untuk mengawasi tentang audit dana kampanye. Kalau masyarakat ingin mengetahui informasi-informasi tersebut, berkirim serang. Kemudian, patut kami sampaikan juga bahwa ini ada sekitar 20 hari lagi ya? 30 hari lagi. Jadi, mulai dari sekarang semua haslan sudah mulai menyusun ya? Pengeluaran penerimaan mereka sama pengeluaran dana kampanye.